Setelah di episode sebelumnya mereka melihat adanya bapak dari Marco Polo, tak membuang waktu, Biamba pun secara diam-diam langsung menculik Niccolo agar mereka dapat menggali informasi terkait apa tujuan dari aliansi Kaidu dengan pasukan salib yang sudah berada di tanah Mongolia. Awalnya, Niccolo tampak tenang saja karena di sana ia melihat putranya dan berpikir kalau Marco akan tetap melindunginya. Namun ternyata salah karena Marco akan tetap bertindak tegas demi informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Maka dari itu Marco pun langsung menanyakan apa tujuan serta kemanakah pasukan aliansi tersebut hendak menyerang. Terlebih, kenapa bisa Niccolo juga harus turut serta di dalamnya. Namun Niccolo terus saja bertele-tele tak mau memberikan informasi yang diinginkan sehingga membuat amarah Marco benar-benar terpancing. Di sisi lain, general besar Eropa yang bernama Maxwin mulai menyadari kepergian Niccolo dan datang menemui Nayan untuk menanyakan dimanakah pria itu berada. Hingga Kaidu pun datang menjawab pertanyaan dengan menegaskan bahwa Niccolo telah menghilang. Mendengar hal itu, Maxwin pun langsung mengira bahwa Kaidu dan Nayan pasti sengaja menghilangkannya karena merencanakan sesuatu. Namun seketika, Nayan membantah tegas pernyataan itu dan memintanya agar menjaga ucapan karena mereka di sini tengah berjuang bersama dalam satu tujuan. Di sisi lain, Ahmad yang juga telah menyadari kepergian Ling Ling dan Mailin pun terlihat sangat marah atas penjaga yang lalai mengawasi mereka. Namun meski begitu, Ahmad tak kehabisan akal di mana dirinya akan mengerahkan orang-orangnya dari selatan untuk mencari keberadaan mereka. Dan langsung beranjak pergi menemui Kublai Khan untuk menyampaikan berita kepergian Mailin sembari mengarang berita tentang keberhasilan Jing Min menjalankan misi agar tak memancing kecurigaan darinya. Namun Kublai Khan malah merasa heran mendengar hal itu karena mengapa Ling Ling bisa berada di tempat ini yang padahal seharusnya dia tetap berada di istana seperti permintaan dari permaisuri cabih. Seketika, Ahmad pun terdiam dengan apa yang Kublai katakan. Namun otaknya begitu cerdas sehingga ia dapat segera menutupi rasa penasaran Kublai Khan dengan mengaku bahwa dirinya berniat menikahi Mailin setelah semua ini berakhir. Sehingga itulah kenapa ia terpaksa membawa Ling Ling untuk memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Mendengar ucapannya itu, Kublai pun cukup terkejut dan heran kenapa bisa si Ahmad ini mau menikahi wanita yang jelas-jelas merupakan seorang selir yang kebetulan juga sering ia pakai sebagai pelampiasan nafsunya. Hmm... Kembali ke Mailin, tampak dirinya dan putrinya saat ini masih terus berusaha menjauh guna mencari tempat persembunyian untuk berlindung. Dimana sepanjang perjalanan dirinya benar-benar merasa cemas karena tak menutup kemungkinan akan ada suatu hal buruk yang akan terjadi pada mereka. Siapa sangka setelah beberapa waktu berlalu ketakutan Mailin pun benar-benar terjadi. Dengan munculnya seorang pria urakan dan beberapa prajurit bersamanya atas utusan Ahmad untuk membawanya kembali. Sehingga Mailin pun meminta putri kecilnya untuk sedikit menjauh agar tidak terkena percikan saus tomat. Dan hiyaaaah... Dalam pertarungan tak asimbang itu, beruntung Mbak Ningsi tiba-tiba muncul dan langsung membantunya. Setelah berhasil mengalahkan mereka dengan mudah, Mailin pun kembali melanjutkan pelariannya. Yang bahkan di sini setelah cukup merasa kasihan pada ibu dan anak ini, Mbak Ningsi pun akhirnya tidak segan-segan mulai mengajak Mailin bergabung dengan kelompoknya untuk berjuang demi mengembalikan kemerdekaan dinasti Song. Hingga di malam harinya, Mailin yang tahu betul sifat jahat dari Ahmad yang pastinya tidak akan henti-hentinya mengejar mereka pun, akhirnya memutuskan untuk ingin kembali menyelesaikan semua ini agar ia tidak dihantui lagi rasa takut. Untuk itu, sebelum berangkat, ia memohon pada Mbak Ningsi agar menjagakan anaknya selama dia pergi. Singkat cerita, Kublai pun kembali memanggil Ahmad untuk menanyakan bagaimana jika dirinya kalah di Kurultai yang akan datang. Karena dirinya sangat yakin bahwa Ahmad telah memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Dengan itu, Ahmad pun terlihat berusaha meyakinkannya bahwa Kublai Khan akan tetap menjadi pemimpin yang sebenarnya. Hingga perbincangan mereka pun teralihkan dengan datangnya satu prajurit yang memberitahu akan adanya informasi tentang Jingmin yang ternyata tidak pernah sampai menjalankan misi. Tentu saja hal itu membuat Kublai merasa heran karena Ahmad sebelumnya sempat mengatakan bahwa putranya telah selesai menjalankan tugas. Tapi kok sekarang infonya beda lagi ini? What happened I know on Iki Ahmad? Sayangnya karena terlalu percaya pada anak angkatnya ini, Kublai merasa bahwa Ahmad hanya terlalu percaya diri dalam memberi info dan tidak menaruh rasa curiga sedikitpun terhadapnya. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Aurus bersama Kutulun yang pergi ke perkemahan besar Kaidu dan aliansinya untuk menyampaikan kegagalan mereka dalam penyergapan Jingmin karena sudah beberapa hari ini mereka sama sekali tidak melihat kedatangannya pada lokasi jebakan. Tentu saja hal itu menjadi berita buruk untuk mereka. Namun setelah mengetahui hilangnya Nikolo, Kutulun pun mulai berani menyimpulkan bahwa mereka pasti masih berada di suatu tempat yang sama dan tidak jauh dari sini. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang Marco tengah menahan Nikolo dan bahkan juga benar-benar memperlakukannya sebagai tahanan untuk mendapat informasi kemana sasaran mereka sebenarnya. Hingga singkatnya, di pagi hari Nikolo pun mulai menjelaskan bahwa dirinya telah merencanakan semua ini sejak 21 tahun yang lalu. Dimana saat itu dirinya berdagang ke seluruh penjuru dan tanpa sengaja dirinya berpapasan dengan Paus Innocent. Seorang paus hebat dari Eropa yang berjuang bertahun-tahun untuk membangun perdamaian. Namun yang didapatkan hanyalah kehancuran pemerintahan dan menyerahkan umat Kristiani terhadap Mongolia. Paus Innocent adalah orang pertama yang mengajarkan bahwa bangsa Mongolia tidak dapat dipercaya dan harus dimusnahkan apapun resikonya. Sehingga dirinya direkrut untuk kembali mengibarkan bendera kebesaran yang ada. Mendengar hal itu, Marco pun terus mengikuti alur perkataan bapaknya dengan menanyakan apakah dirinya harus mempercayai prajurit Tuhan. Dan jika ini benar, mengapa ia tak pernah diberitahu sebelumnya. Namun Niccolo tak mau membahas hal itu lagi karena dirinya hanya ingin Marco kembali bersamanya untuk mengibarkan bendera sang Paus serta berada di jalan Tuhan dengan menghancurkan bangsa Mongolia. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Jingmin yang telah kembali ke perkemahan menemui Kublaikan dan langsung menanyakan keberadaan Ahmad saat ini serta memberitahukan apa yang sebenarnya telah terjadi. Meski begitu, Kublai tetap berusaha terlihat tenang dan menanyakan berapa jumlah prajurit yang ada karena mereka akan melakukan perubahan rencana. Tak lupa sebelum kembali berangkat, Jingmin pun menyempatkan diri datang memastikan keadaan Kocaci baik-baik saja dan meminta pada ibunya untuk selalu menjaga istri dan calon buah hatinya dengan baik selama dirinya pergi. Kembali ke Marco, setelah perbincangan yang cukup alot dengan bapaknya, Marco yang sudah tak sabar lagi pun kembali menanyakan kemana tujuan penyerangan ini sebenarnya. Namun Niccolo malah menegaskan bahwa pasukannya telah berjaga-jaga untuk menyerang Kublai yang sudah pasti akan menolak dilengsarkan. Bahkan dirinya juga akan terus menyerang Khan Khan selanjutnya karena Mongolia hanya ditakdirkan untuk menjadi bagian kecil dari sejarah di masa depan. Dan dirinya berharap agar Marco bersedia merubah pikirannya dengan kembali bersamanya. Seketika Marco pun menolak dengan tegas hal itu dan berniat untuk segera mengakhiri perbincangan panjang mereka. Namun tiba-tiba, Biampa datang mendekat untuk meminta Marco agar melihat sesuatu yang ternyata... Tak disangka ternyata itu merupakan ratusan kuda berapi yang tengah melaju cepat mengarah ke perkemahan Kaidu dan aliansinya. Sehingga mereka sadar bahwa pasti Kublai Khan telah memulai peperangan ini. Melihat perhatian mereka yang teralih, Niccolo pun menggunakan kesempatan emas ini untuk melarikan diri. Menyadari hal itu, Biampa berniat melakukan pengejaran. Namun si Marco malah melarangnya karena sebaiknya mereka segera merapat ke dalam barisan pasukan Kublai Khan. Sedangkan Kaidu dan para anggota lain mulai merasa cemas karena mendengar suara gemuruh kuda menyala yang mendekat ke arah mereka. Hingga Niccolo pun datang meminta mereka untuk segera menyelamatkan diri. Dan yang terjadi... Atas ledakan besar itu, Kublai pun mulai memberi pidato pembangkit semangat pada para prajurit yang ada agar mereka menyerang tanpa rasa gentar meskipun jumlah musuh lebih banyak dari mereka. Dan serbu... Terima kasih sudah menonton! Berkat serangan dadakan dari Kublai Khan membuat pertempuran malam itu akhirnya cukup berimbang meskipun jumlah musuh lebih banyak. Di momen ini juga, kita diperlihatkan dengan Jing Min yang datang menemui Aurus untuk mengajaknya berduel satu lawan satu. Ura! Melihat saudaranya yang kewalahan, Kutulun pun berniat untuk segera membantunya. Namun siapa sangka di saat yang bersamaan, ia juga melihat Biamba dalam posisi terdesak dan ia pun lebih memilih untuk membantu pria yang ia cintai. Sampai akhirnya ia harus melihat saudaranya metong di tangan Jing Min. Sedangkan Marco yang menyadari ayahnya sudah benar-benar dalam posisi terancam pun, nekat menghentikan prajurit yang menyerangnya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun siapa sangka, ternyata Kublai melihat aksinya di sana. Tak butuh waktu lama, pasukan Kublai pun berhasil memenangkan peperangan. Namun sialnya, Kaidu yang menjadi target utama mereka telah berhasil melarikan diri. Untuk itu, Kublai memutuskan datang menemui Nayan yang sudah pasrah dengan keadaan. Kublai pun menanyakan padanya mengapa ia tega menyeret Ahmad menjadi bagian dari hal keji seperti ini. Namun dengan tegas, Nayan mengatakan bahwa sebenarnya, Ahmad sendirilah sumber dari semua permasalahan ini. Karena ialah yang telah menghasut dirinya dan yang lainnya. Tentu saja, Kublai sempat terdiam mendengar pengakuan ini. Namun dirinya tak mau berdiam diri terlalu lama dan langsung meminta Biamba memimpin pasukan mencari Ahmad untuknya. Meski perpecahan telah berlalu, Kublai juga masih terus mengasingkan diri merenungi perpecahan ini. Yang bahkan, di saat Permaisuri Cabi datang memberitahu kalau Kocaci akan segera melahirkan, Kublai tetap tak dapat menyembunyikan kesedihannya karena telah dihanati oleh anak angkat kepercayaannya sendiri. Singkat cerita, Permaisuri Cabi pun kembali datang menemani Kocaci berjuang melahirkan sang buah hati. Dimana semua terasa berat karena pikirannya selalu dihantui dengan keberadaan Putri Biru di sana. Menyadari hal itu, Cabi pun berusaha memintanya untuk tetap tenang dan fokus dengan bayi yang harus segera dikeluarkan. Seketika, semua orang di ruangan ini pun terdiam ketika melihat bayi terlahir sebagai perempuan, bukan laki-laki seperti apa yang Cabi inginkan. Hingga tak berselang lama, siapa sangka Kocaci kembali merasakan sesuatu layaknya akan melahirkan bayi kedua. Dan siapa sangka si Kocaci malah meminta Permaisuri Cabi agar memanggilkan Marco berada di sisinya, bukan Jingmin. Untuk itu, dengan segera Cabi pun bergerak pergi memanggil Marco seperti apa yang Kocaci inginkan. Dimana tentu saja hal itu membuat Jingmin benar-benar merasa heran. Mengapa bukan dirinya yang diminta untuk menemani persalinan istrinya. Hingga Biamba pun datang memecah perbincangan mereka dan memberitahu bahwa Ahmad saat ini telah mengambil alih istana mengulia dengan menggunakan nama Kublai untuk memerintah semua prajurit dan bahkan juga telah memutus semua jalur komunikasi yang ada. Mendengar itu, dengan emosi Kublai pun sempat ngotot ingin kembali ke istana untuk mengambil kembali tahtanya. Namun Jingmin menegaskan bahwa itu akan membuatnya terlambat sampai di lokasi kurultai dan dapat dipastikan bahwa Kaidu akan sangat mudah memenangkan kurultai tanpa kehadiran Kublai kan disana. Untuk itu, sebagai putera yang berbakti ia pun mengajukan diri pergi mengatasi masalah ini. Sementara itu, Marco yang baru tiba di ruang persalinan mulai merasa cemas melihat keadaan Kocaci saat ini. Hingga Kocaci pun memintanya untuk berjanji akan selalu datang jika dirinya membutuhkan bantuan. Dan ya... Atas kelahiran bayi keduanya ini, Cabi pun terlihat begitu senang setelah mengetahui bahwa bayinya kali ini berjenis kelamin laki-laki. Namun tidak dengan Kocaci sendiri karena dirinya sangat ketakutan dengan arwah putri biru yang terus memandanginya. Secara perlahan, dukun persalinan pun memberikan bayi itu kepada Marco agar Kocaci dapat melihat buah hatinya dengan jelas. Namun bukannya senang. Kocaci malah berbisik memberitahu Marco sebuah fakta bahwa bayi itu sebenarnya bukanlah anak Jingmin yang tentu saja membuatnya sangat terkejut disana. Hingga Kublai pun datang meminta Marco menyerahkan bayi yang berada di tangannya. Dan tak lupa Kublai yang masih menaruh rasa kecewa pada Marco karena sengaja melepaskan Niccolo pada saat pertempuran. Dengan emosi, ia pun mengusir Marco dari sana dan menegaskan bahwa masa pengabdiannya telah berakhir. Yang tentu saja, hal ini membuatnya sangat bersedih atas hal tersebut. Singkat cerita, genderang perang pun ditabuh dengan kuat sebagai tanda akan dimulainya Kurultai. Dimana terlihat tetua suku mulai membuka acara dengan menyampaikan bahwa saat ini semua suku kerajaan dan keturunan Gengis Khan berkumpul untuk memutuskan siapakah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Mongolia. Dan semoga mereka semua kali ini mengambil keputusan yang tepat. Hingga Kublai pun mulai membuka suara dengan menegaskan bahwa dirinya benar-benar tak menduga setelah melakukan perjalanan jauh dan terhormat. Dimana ia justru malah bertemu dengan pemberontak dan perang saudara seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, Kaidu pun tak tinggal diam. Dimana ia balik menegaskan bahwa kita semua adalah pengembara yang telah merasakan asinnya garam. Dan ketika orang-orang dan tanah kita terancam, tak ada rasa takut lagi untuk berperang. Dengan semua perdebatan yang terjadi, Arban pun mengakhiri hak adu argumentasi mereka karena dirinya diberi kehormatan memberikan pertanyaan untuk menentukan siapakah yang pantas menjadikan dari bangsa Mongolia. Maka dari itu, Arban mulai membahas keterlibatan Kaidu atas persekongkolannya dalam menggulingkan Kublai. Dan tak lupa, ia juga memastikan apakah benar? Kaidulah yang telah menyerang sukunya dengan menggunakan bendera besar Kublai Khan. Mendengar itu, Kaidu pun terus berdalih guna mengalihkan pertanyaan. Namun Arban tak memperdulikan semua kata-kata yang disampaikan karena dirinya hanya perlu jawaban yes or no, ya atau tidak. Itu merasa tak dapat berbelit lagi, Kaidu pun membenarkan semua tuduhan ini sehingga Arban langsung menanyakan apa yang akan Kublai lakukan jika suara memutuskannya untuk tetap menjadikan Khan of the Khan Mongolia. Hingga dengan tegas, Kublai pun mengatakan bahwa dirinya akan menghabisi Kaidu, kerabat Kaidu, dan semua orang yang terbukti mendukungnya. Mendengar jawaban dari Kublai, dengan tegas Arban selaku kepala suku menyatakan bahwa ia dan kaumnya dipastikan akan mendukungnya 100% sehingga membuat suasana semakin memanas di sana. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Kutulun yang saat ini tengah merenung. Dimana meski hal ini terasa berat, tetapi ia tetap mencoba menerima semuanya dan bahkan juga berniat membakar sebuah surat resmi dari Ahmad yang dapat mereka gunakan untuk menghancurkan Kublai Khan. Tak berselang lama, Indok Subeda yang menyadari hal itu, segera datang mendekat untuk mengingatkan Kutulun. Bahwa jika pemerintahan Kublai terus dibiarkan, maka akan ada lebih banyak kebohongan dan kehancuran yang terjadi sampai kita semua harus tenggelam akibatnya. Hingga beberapa waktu berselang, diam-diam Marco nekat pergi menemui Kocaci dimana sebelum pulang kampung, ia menyempatkan diri untuk berpamitan. Yang tentu saja hal ini membuatnya sangat bersedih di sana. Akan tetapi, belum jauh Marco meninggalkan perkemahan, dirinya tak sengaja berwapasan dengan begitu banyaknya pasukan di perjalanan. Sementara Kutulun yang telah cukup merenungi apa yang harus ia lakukan, dirinya pun memutuskan untuk menemani Kaidu datang menemui Kublai dan Chabi. Dimana pada pertemuan itu, Kaidu langsung tudah poin dengan memberitahu bahwa Ahmad telah mengirimkan sebuah surat tentang Kocaci dan ahli waris mereka. Haruskah aku membacanya untuk anda atau lebih baik? Permaisuri Chabi langsung yang menyampaikannya. Mendengar penjelasan dari Chabi seketika membuat Kublai sangat marah. Yang mana padahal dengan kemenangan yang sudah diraih, seketika harus hancur akibat ulah dari permaisurinya sendiri. Dengan itu, Kublai pun menanyakan siapa ayah dari bayi Kocaci sebenarnya. Yang tentu saja membuat Chabi semakin terdiam dan merasa bersalah. Karena seperti yang kita tahu bahwa Chabi hanya menggunakan pria penjaga kuda untuk menghamili menantunya. Namun siapa sangkah di tengah rendungan ini, Kublai akhirnya mulai berpikir bahwa hal ini memang perlu dilakukan demi kerajaan dan kepemimpinannya. Sehingga dengan sikap lapang dada, ia sangat berterima kasih terhadap tindakan Chabi di sana. Dan tak lupa, Kublai juga menanyakan siapa saja orang yang mengetahui hal ini. Seketika itu juga, Chabi menjelaskan bahwa hanya Kutulun dan Kaidulah yang mengetahuinya. Karena meskipun Marco mengetahui semua aib mereka, namun ia telah menyuruhnya kembali ke Fenisia untuk menjalani kehidupannya sebagai penduduk biasa. Sehingga dengan itu, mereka pun sepakat untuk menghilangkan semua jejak yang ada. Namun saat Chabi hendak menghampiri tenda Kocachi, tak sengaja ia dikejutkan karena telah melihat Kocachi yang telah kehilangan arah menuju danau. Dan dengan berat hati. Sementara itu, Kublai juga datang menemui Kaidu dengan berpura-pura menerima kekalahan demi rahasia aib keluarganya tetap terjaga. Namun Kaidu menegaskan bahwa dirinya tak ingin memenangkan pemilihan Khan menggunakan rencana seperti ini. Karena ternyata dirinya telah sadar bahwa Kublai pasti telah menaburi racun pada anggur yang ditawarkan padanya. Sehingga mau tak mau, jalur baku hantam pun tak terelakkan lagi. Untung saja, Marco kembali datang membantu Kublai Khan dan langsung mengajaknya untuk segera pergi. Karena dirinya telah melihat begitu banyak pasukan yang sedang otw keperkemahan mereka. Selain dari semua itu, kita pun mulai dibawa ke Istana Besar Mongolia. Untuk melihat bagaimana Ahmad yang terus meminta pengawal pribadinya yang bernama Sugi untuk memperkuat penjagaan dan mulai menobatkannya sebagai general pasukan agar lebih mudah menjalankan rencana jahatnya. Mendengar hal itu, salah satu kepala prajurit yang bernama Kasar tampak protes karena ia merasa adanya sebuah kejanggalan. Dimana menurut sepengetahuannya, posisi general hanya dapat diberikan oleh pria Mongol dan harus dilantik oleh Khan Mongol itu sendiri. Sayangnya, ia tidak bisa berbuat banyak karena Ahmad yang cerdik tentu saja memiliki alasan-alasan tersendiri. Hingga dengan terpaksa, Kasar pun harus patuh dan tunduk. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, siapa sangka Jing Min mulai membaur di tengah kerumunan para warga. Dan segera memperkenalkan diri kepada para penjaga agar mempermudah pergerakannya. Tanpa basa-basi lagi, Jing Min pun langsung memasuki istana untuk memperlihatkan kemarahannya atas perbuatan Ahmad saat ini. Namun Ahmad tak terlalu memperdulikan hal itu dan langsung meminta Sugi agar pergi membawa semua prajurit melakukan pencarian. Karena dirinya sangat yakin bahwa Jing Min pasti tak sendirian datang ke tempat ini. Biamba yang menyadari hal itu pun langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Dan untung saja, entah bagaimana bisa si mata seribu menemukan sebuah jalan rahasia yang langsung membawa mereka tembus masuk ke dalam istana. Akan tetapi, secara tak sengaja, mereka malah berpapasan dengan Khazar yang langsung berniat untuk menangkap mereka dan menyerahkannya kepada Ahmad selaku pemegang pemerintahan saat ini. Namun, Biamba terus berusaha menjelaskan apa yang tengah terjadi dan bahkan juga menegaskan bahwa mereka sebenarnya berada di pihak yang sama. Mendengar hal itu, akhirnya kecerigaan Khazar atas tingkal laku Ahmad saat ini pun semakin benar adanya. Sehingga mereka mulai menyusun rencana untuk segera menghentikan perbuatannya. Yang mana Khazar tetap membawa mereka datang menemui Ahmad sebagai tahanan. Melihat itu, tentu saja membuatnya semakin merasa senang karena mengira strateginya berjalan dengan lancar sejauh ini. Namun, saat ia memerintahkan Shisugi menahan mereka, tiba-tiba... Melihat semua pengawalnya yang mulai berjatuhan, Ahmad pun bergegas pergi menyelamatkan diri. Yang siapa sangka, ia justru malah bertemu dengan Mailin yang sudah duduk manis menunggunya di sana. Seperti yang kita ketahui, bagaimana seorang Ahmad selama ini hanya memanfaatkan Mailin... ...dan bahkan juga hendak mengorbankan Lingling demi memenuhi ambisinya. Maka dari itu, Mailin tak banyak bacot lagi langsung melampiaskan dendamnya di sana. Bersamaan dengan itu, Jingmin dan lainnya yang baru datang hanya bisa terdiam melihat Ahmad yang sudah metong di sana. Untuk itu, Mailin pun meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Dan dirinya berjanji akan pergi ke selatan guna mengasingkan diri bersama putrinya dan seorang pelindung di sana. Mendengar itu, si mata seribu pun sadar bahwa pasti pelindung yang dimaksud oleh Mailin adalah Mbak Ning Si. Sampai akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengantarnya menuju ke selatan. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Jingmin dan Biambah yang telah kembali ke perkemahan untuk menyampaikan keberhasilan mereka. Namun siapa sangka, sesampainya mereka di sana, suasana tampak sudah begitu sepi. Namun yang pasti, di sana hanya menyisakan sebuah tanda salib. Yang membuat kita semua harus menerka-nerka apakah yang telah terjadi pada tempat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.